Sahabat Dharma yang terkasih, Anda sedang mendengarkan seri keajaiban Sang Buddha bersama saya, Audrey Alvareta Chong. Keajaiban hari ke-14, helai bunga menjadi kereta penuh permata. Pada hari ke-14, Raja Udrayana memberi persembahan kepada Sang Buddha. Ia menaburkan segenggam bunga di hadapan Sang Buddha. Setiap helai bunga itu pun berubah menjadi satu kereta penuh permata. Sebanyak 1.250 kereta yang penuh permata berharga pun muncul di hadapan Sang Buddha. Lalu, Sang Buddha pun mengajarkan Dharma kepada makhluk di seluruh dunia bagaikan seorang dokter menyembuhkan orang sakit. Terima kasih telah mendengarkan seri keajaiban Sang Buddha. Nantikan seri berikutnya yang berjudul Keajaiban Hari ke-15. Seri ini akan hadir dan diceritakan kembali untuk sahabat Dharma yang terkasih dalam rangka memperingati Hari Chodhul Duchen, 15 Hari Keajaiban Sang Buddha, yang dimulai pada tahun baru Tibet, 3 Maret 2022, dan berakhir 15 hari setelahnya, yakni 18 Maret 2022. Chodhul Duchen merupakan salah satu hari penting di mana Buddha Sakyamuni menunjukkan 15 keajaiban kepada para muridnya untuk meningkatkan rasa bakti dan keyakinan mereka, serta untuk menaklukkan 6 guru sesat yang membuat banyak orang melakukan karma buruk di masa itu. Kisah lengkap peristiwa ini bisa dibaca pada sutra si Bijak dan si Dungu. Jangan lewatkan seri keajaiban lainnya. Sampai jumpa di seri berikutnya. Sampai jumpa di selanjutnya.